Hai debut pertama arahan di Liga Jepang sudah dinanti-nanti supporter Indonesia sebagai pemain tengah Indonesia yang direkrut oleh klub Jepang Tokyo Verde pertama arahan banyak mendapat dukungan dukungan datang dari berbagai pihak termasuk CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi berserta istrinya sebelum taken kontrak dengan Tokyo Verde Pratama Arhan memang mantan pemain PSIS Maram keberangkatan pemain 20 tahun itu ke Jepang belum lama ini dijelaskan oleh Tusan Bugdanovic selaku agen Pratama Arhan bagi proses visa semua sudah siap ada izin khusus kata Tusan Bugdanovic izin sudah keluar dari pemerintah Jepang mungkin perkiraan dalam 6-7 hari akan berangkat ke Jepang ujarnya sementara itu CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi belum lama ini memberikan kabar terbaru terkait Pratama Arhan Yoyok Sukawi menyebut jika proses pengurusan dengan visa Pratama Arhan hampir selesai Yoyok Sukawi menyempatkan makan siang bersama Pratama Arhan sebelum sang pemain pergi ke Jepang dalam momen tersebut Yoyok menceritakan jika kepergian pertama Arhan membuat istrinya menangis rasa sedih yang menghindapi istri Yoyok Sukawi sendiri bukan hal yang mengejutkan rasanya saat istri memang sudah menganggap Pratama Arhan sebagai anaknya nah akankah Pratama Arhan segera debut di Tokyo Cardi yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati